Loh, katanya Habib turunan Nabi, tapi kok perlakunya buruk, padahal Nabi Muhammad itu, ya, di dalam hadis itu mengatakan bahwa kita ini yang dinilai adalah akhlak, ya, di mata Allah itu adalah akhlak, ya, sehingga ada hadis yang mengatakan, Jadi, berbudi pekertilah engkau seperti, ya, budi pekerti Allah, ya, jadi Allah itu kan Rahman, Rahiman, jadi kalau kita bisa mengikuti Asma'ul Hus, nama-nama baiknya Allah itu, ya, itulah sebenarnya orang yang dinilai nanti baik itu, Tapi kalau orang, ya, kan, menyatakan Habib, tapi, ya, meskipun bodoh, tapi itu lebih hanum, misalnya, lebih dimuliakan, ya, tidak bisa, ada di situ, kita harus hanum, ya, namun demikian juga saya harapkan bagi para netizen semuanya, Kita jangan sampai, ya, terperangkap pada adu domba, ya, antara sesama umat Islam hanya perkara Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah datang di Ngajir Rasulat Ya, sama-sama Mas Yendra Baik, teman-teman, kita sudah bersama dengan guru kita untuk belajar Ini yang lagi rame, sekarang di media sosial ribut soal Habib, gitu ya, dengan Gus Muafiq kemarin yang e-e-le-e-lan, dan itu menjadi tontonan banyak orang, gitu Yang Gus Muafiq kemudian seolah-olah mendiskreditkan bahwa ajaran Jawa itu jangan diremehkan, dan seterusnya kalau nggak paham Jawa, jangan bicara, gitu, jadi Ini soal Habib, soal Sayid, Sayidah, Saripah, gitu ya Ini penting untuk kemudian diberikan penjelasan secara komprehensif, supaya pengetahuan kita itu nggak parsial Iya Nah, saya berharap Pak Gojim purun untuk berbagi pada kesempatan kali ini Bisa bersilakan Pak Gojim, monggo Ya, terima kasih Mas Yendra Yang pertama, ya kita lakukan disclaimer dulu Bahwa saya adalah bangsa Indonesia Dilahirkan dari etnis Jawa Dan sekaligus dari keluarga Islam Dengan demikian Kalau saya membicarakan Jawa Membicarakan Islam itu ya satu kesatuan Jadi jangan terus Islam diadu dengan Jawa atau sebaliknya Dan bagaimanapun umat Islam di Indonesia ini adalah 87 persen Jadi kita juga perlu mendorong agar umat yang 87 persen itu bisa bangkit Ya Sebab kalau yang banyak ini justru adem, ayem, nggak tahu apa-apa Itu akan jadi mangsa penjajah Nah, diantaranya ya Bisa timbulnya seperti perihal Habib, Sarif, dan sebagainya tadi Kita sebenarnya orang Apa ini Nusantara Bukan hanya Jawa, ya seluruh Indonesia Itu bukan hanya ribut di Youtube Di WAWA juga Sama Pak ya Sama, iya kan Dan di kelompok apapun Ya, juga begitu Ada yang membela, ada yang pro Tentunya Saya melihat dari sudut mendengar sendiri dari Youtube Ya kan, terus membaca sendiri dari WAWA Itu bisa melemahkan bangsa Indonesia Jadi yang dilemahkan itu bukan umat Islam Oke Tapi bangsa Indonesia Karena kan bangsa Indonesia ini komponennya kan 87 persen itu umat Islam Jadi kalau umat Islam itu diadu domba Ya akhirnya lemah Kalau lemah Itu bangsa lain itu Nah, ini ada makanan empuk Nah, disitu Nah, oleh karena itu Coba kita Periksa satu persatu Ya, pertama yang lagi Istilahnya itu Jadi ribut ini kan istilah Habib Pada waktu yang lalu kan kita pernah bicara Ya Di beberapa puluh tahun yang lalu misalnya Terutama sebelum reformasi Khususnya orang Jawa Timur tidak terlalu Kenapa ini memahami Habib itu Ya Baru yang di Jakarta Karena memang ada pengajian-pengajian Yang diasuh misalnya Habib Kuitang Habib Condit dan sebagainya Mungkin Bagi orang yang hidup di Jabodetabek itu hal yang biasa Tetapi bagi orang yang hidup di Jawa Timur misalnya Tidak terlalu paham Habib itu Nah Habib ini Secara bahasa Itu adalah Bahasa Arab Yang sebenarnya membacanya kan bukan Habib Tapi Khabib Ya Khabib Ya Dan itu memiliki arti Yang dikasihi Atau yang dicintai Oke Kemudian Mengapa sampai ada kata-kata Dikasihi atau dicintai Karena Habib itu disandarkan Ya Pada keturunan Rasulullah Nah Yang Diketahui oleh umum Ya Ini adalah Keturunan Rasulullah Yang Ada di Hadramaut Yaitu di wilayah zaman Ya 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 yang Masuk ke Indonesia Indonesia kira-kira itu abad ke-18 Abad ke-19 Itu Masuk ke Indonesia Ya Nah Sebelumnya Ya sudah ada keturunan Rasulullah Yang masuk Nusantara Dari Aceh Sampai Maluku Tidore Tapi mereka tidak dikenal sebagai Habib Ya Mereka dikenal sebagai Sayyid Biasanya itu kalau disandarkan kepada Keturunan Dari Hussein Ya Nah Disebut Sarif Kalau Itu disandarkan pada keturunan Hasan Karena Ali bin Abi Talib Itu memiliki Dua putra laki-laki Ya Yang di Yang Satu Hasan Yang satu Hussein Dan Disini Ya Yang satu Dipanggil Sayyid Yang satu dipanggil Sarif Untuk keturunannya Ya jadi Seperti itu Tetapi Itu sudah Sangat lama Sehingga Dalam proses Di Nusantara Baik Sayyid Maupun Sarif Itu ya Lama-lama Enggak Enggak Apa itu Terbiasa kita dengar Oke Ya Hanya di kelompok tertentu Kalau Ini Sayyid ini Hanya begitu Tapi tidak di masyarakat Tapi ketika Yang dari Hadramaut ini Ya kan Ini Yang Apa Langsung Dikenal Karena apa Karena Diperkenalkannya Di Ibu kota Masalahnya Ya kan Munculnya Ini kan Di Ibu kota Ya di Jakarta Ya Muncul Jadi tersebar Di mana-mana Berarti Kalau munculnya Di ibu kota Pasti dia Gandengannya Dengan media-media Juga By By design Ya Pasti begitu Pasti By design Ya Karena Supaya Dikenal oleh Orang daerah Makanya Dulu Ketika Gustur Jadi Presiden Kan juga Ada Kelompok Habib Habib yang Menantang Ya kan Logikanya Logikanya Seharusnya Kalau Tidak By design Ya Seorang Habib Yang Merasa Keturunan Rasulullah Ya Tidak Akan Menghantam Gustur Sebagai tokoh Nadatul Ulama Jadi Kita Sederhana Sebenarnya Jadi Kalau Melawan Gustur Ya Hanya Karena Perbedaan Paham Terus Apa Ini Seolah-olah Habibnya Itu Ngomong Apa Saja Yang Benar Sedangkan Gustur Jadi Salah Posisinya Kan Tidak Demikian Ya kan Tapi Saya Juga Banyak Ya Di Dalam Kelompok WA Yang Anggutanya Itu Banyak Habib Namun Demikian Karena Di Anggota WA Itu Kita Ini Orang-orang Yang Istilahnya Dipandang Ya Oleh Masing-masing Anggota Itu Orang-orang Yang Ya Santun Dan Sebagainya Jadi Enggak Enggak Pernah Terjadi Pertikaian Di situ Iya Karena Mereka Juga Mengakui Yang Yang disebut Habib Itu Sendiri Juga Mengakui Oh Ya Sebagai Manusia Ya Habib Itu Ada Yang Sokhih Oh Iya Mereka Itu Juga Begitu Sebagaimana Hadis Ya Seperti Hadis Juga Ada Yang Sokhih Ada Yang Doif Ada Cuma Cuma Mereka Tidak Mau Menunjuk Hidung Siapa Yang Sokhih Siapa Yang Doif Terus Yang Kedua Katakanlah Itu Bilang Misalnya Oh Ini Sokhih Karena Ada Silsilahnya Misalnya Itu Pun Mereka Bagi Lagi Bagi Yang Perilakunya Itu Santun Sama Yang Tidak Santun Maka Kita Boleh Menjunjung Memuji Habib Yang Perilakunya Santun Nah Yang Tidak Santun Kita Tidak Perlu Ini Kan Habib Kita Tidak Perlu Memuji Memuji Misalnya Ini Di WAG Yang Disitu Anggotanya Banyak Habib Saya Salah Satu Orang Yang Ada Di Anggotanya Itu Mereka Juga Mengatakan Habib Ini Kok Ngomongnya Kotor Berarti Tidak Perlu Kita Apa Itu Meliakan Tidak Perlu Kita Jadi Tidak Perlu Minta Air Putih Untuk Kesembuhan Jadi Dilihat Saja Kalau Dia Misalnya Tata Keramanya Bagus Dan Sebagainya Itu Berarti Neladani Nabi Muhammad Tapi Kalau Misalnya Katanya Habib Turunan Nabi Tapi Kok Perlakunya Buruk Padahal Nabi Muhammad Itu Ya Di dalam Hadis Itu Mengatakan Bahwa Kita Ini Yang Dinilai Adalah Akhlak Ya Di Mata Allah Itu Adalah Akhlak Ya Sehingga Ada Hadis Yang Mengatakan Takhul Laku Bi Akhlak illah Jadi Berbudi Pergetilah Engkau Seperti Ya Budi Bekerti Allah Ya Jadi Allah Itu Rahman Rahiman Jadi Kalau Kita Bisa Mengikuti Asma'ul Hus Nama-nama Baiknya Allah Itu Ya Itulah Sebenarnya Orang Yang Dinilai Nanti Baik Itu Tapi Kalau Orang Ya Kan Menyatakan Habib Tapi Ya Meskipun Bodoh Tapi Itu Lebih Hanum Misalnya Lebih Dimuliakan Jadi Tidak Bisa Ada Disitu Kita Kita Harus Hanum Namun Demikian Juga Saya harapkan Bagi Para Netizen Semuanya Kita Jangan Sampai Ya Terperangkap Pada Adu Domba Antara Sesama Umat Islam Hanya Perkara Habib Kita Cukup Kalau lah Itu Habib Itu Baik Ya Kita Bisa Ikuti Tapi Kalau Dia Walaupun Ngapakan Habib Sudah Dapat Kesaktian Ini Itu Dan Sebagainya Tapi Kalau Kalau Ngomong Itu Ngablak Kalau Ngomong Itu Ngablak Menantang Dan sebagainya Bawa pedang Termasuk Termasuk Kan Rasulullah Itu Santun Mengikuti Rasulullah Berarti Yang diikuti Apa Kesantunannya Itu Kalau Tidak Santun Ya Gak Bisa Kalau Ngikuti Hanya Jubahnya Gak 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 Karena Ini Ada Perbedaan Kan Antara Sunatullah Dan Sunat Rasul Ini Harus Dipaham Apa Itu Pak Iya Jadi Jadikan Kalau Sunatullah Itu Adalah Ya Semua Yang Mengikuti Kebiasaan Allah Jadi Kebiasaan Allah Itu Ya Berberlaku Baik Kan Makanya Nanti Di Surat Kosos Itu Kan Begini Berbuatlah Iksan Sebagaimana Allah Allah Telah Berbuat Iksan Kepadamu Nah Artinya Apa Kalau Sampai Orang Itu Banyak Melanggar Ya Realitas Kebenaran Ya Maka Sunatullah Itu Berlaku Berlakunya Apa Misalnya Terus Timbur Bencana Dan Sebagainya Nah Kalau Sunat Rasul Itu Artinya Apa Kebiasaan Ya Atau Kearifan Yang Dilakukan Oleh Nabi Setiap Harinya Jadi Jadi Di sini Itu Akhlak Jadi Bukan Gaya Hidup Ya Bukan Stilenya Kalau Stilenya Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Kehidupan Secara Lokal Ya Misalkan Ya Orang Kan Bilang Loh Rasul Itu Kan Berjenggot Maka Kalau Kita Berjenggot Itu Sunat Ya Ya Tidak Demikian Karena Ada Bangsa Yang Memang Ditaktirkan Untuk Tidak Bisa Ngelarkan Jenggot Jadi Kalau Ngelarkan Jenggot Itu Mungkin Lembaran Berapa Berapa Lembar Jenggot Ya Kan Jadi Dan Orang Arab Ya Pada Waktu Itu Sama Berjenggot Jadi Tidak Ada Misalnya Oh Rasul Berjenggot Yang Lawannya Tidak Berjenggot Tidak Demikian Ya Jadi Itu Tidak Bisa Dipakai Patokan Berjenggot Bukan Sunnah Rasul Ya Bukan Yang Sunnah Rasul Itu Adalah Kalau Anda Berjenggot Sisir Yang Latih Cucilah Jangan Jangan Sampai Kotor Jadi Di situ Ya Kan Jadi Kita Ini Harus Bisa Melihat Itu Tadi Kearifah Ya Orang Berjenggot Tapi Terus Kumuh Dan Sebagainya Ya Bukan Sunnah Rasul Pak Mohon maaf Pak Kalau Istri Empat Bagaimana Pak Istri Empat Istri Empat Sunnah Rasul Kan Katanya Itu Gimana Menurut Bukan Jadi Al-Quran Itu Al-Quran Kita Kepada Al-Quran Tidak Ada Mengajarkan Istri Empat Itu Di Dalam Al-Quran Gak 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 Al-Quran Itu Ya Memahami Istrinya Wahyu Itu Memahami Bahwa Orang Arab Itu Beristri Itu Bisa Berapa Saja Maka Disitulah Diajarkan Sebenarnya Empat Saja Itu Sudah Bisa Membuat Kamuan Walahan Jadi Itu Sebenarnya Pembatasan Oh Justru Itu Pembatasan Jadi Jangan Melihat Prilakunya Orang Arab Yang Suka Beristri Banyak Gitu Makanya Kan Disitu Ada Kalimat Engkau Khawatir Tidak Bisa Berbuat Adil Itu Kan Jadi Jadi Disitu Ada Pembatas Jadi Jadi Al-Quran Tidak Mengatakan Eh Orang Islam Kamu Harus Bisa Beristri Empat Tidak Justru Orang Arab Dulu Beristri Berlebihan Banyak Gitu Malah Kalau Kita Lihat Khalifah Islam Khalifah Turki Itu Sampai Punya Seribu Selir Jadi Seperti Itu Berarti Quran Itu Ditujukan Untuk Orang Arab Atau Gimana Itu kan Masalah Berumah Tangga Jadi Istilahnya Kemanusiaan Jadi Masalah Kemanusiaan Itu Kalau Bisa Menyebabkan Yang lain Menderita Kan Enggak Boleh Ya kan Makanya Disitu Merupakan Pembatasan Dan Itu Hanya Ada Di Salah Satu Surat Saja Yaitu Di Surat Anissa Ayat 3 Itu Jadi Sekali Lagi Al-Quran Tidak Pernah Nganjari Punya Istri Bukan Nganjari Bukan Nganjurkan Bukan Nganjari Bukan Memerintah Gak ada Tapi Membatasi 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 Justru Malah Membatasi Membatasi Karena Orang Arab Itu Dulu Beristri 20 Beristri 10 Dan Sebagainya Ya Jadi Ada hadisnya Itu Ketika Rasulullah Itu Hijrah Ke Madinah Ya Terus Itu Punya Istri 10 Maka Rasul Yang Enam Itu Ceraikan Dan Berikan Ya Supaya Dikawin Oleh Saudaramu Yang Beristri Satu Saja Susah Padahal Kalau Di Al-Quran Itu Kalau Kita Lihat Surat An-Nur 30 Orang Itu Harus Bisa Berumah Tangga Ya Jadi Barang Siapa Yang Tidak Mampu Berumah Tangga Maka Dia Harus Istilah Dibantu Untuk Bisa Berumah Tangga Jadi Kita Ini Kan Banyak Terbalik Balik Gitu Ya Nah Kita Umat Islam Yang Ada Di Jawa Itu Sementara Melihat Ayat Itu Ditujukan Untuk Orang Arab Kita Yang Orang Islam Di Jawa Ini Bagaimana Pak Kajim Jadi Itulah Di Dalam Apa Dupada Waktu Kami Menjadi Pembicara Di Kementerian Agama Dan Kementerian Dalam Negeri Yang Berkaitan Dengan Apa Itu Nanti Kita Bisa Bahas Lebih Banyak Tentang Modelas Agama Ya Jadi Saya Katakan Karena Ayat Al-Qur'anya Kan Menyatakan Ya Tidaklah Kami Mengutus Seorang Rasul Pun Kepada Suatu Kaum Kecuali Dengan Menggunakan Bahasa Kaumnya Agar Rasul Itu Bisa Menjelaskan Dengan Terang Ya Maka Saya Katakan Ini Perlu Hilirisasi Ya Karena Apa Karena Begitu Islam Masuk Apa Itu Nusantara Itu Kaumnya Bukan Kaum Arab Padahal Tadi Menggunakan Lisan Kaumnya Ya Harus Ada Hilirisasi Bagaimana Esensi Dari Yang Diajarkan Di Al-Quran Itu Bisa Diterapkan Sesuai Dengan Bahasa Yang Kita Pak Itu Namanya Apa Hilirisasi Ayat Atau Hilirisasi Oh Iya Kan Kalau Hilirisasi Itu Gini Kalau Kita Itu Jual Nickel Misalnya Kita Sudah Yang Dijual Itu Kan Yang Bersih Saja Iya Kan Nah Ketika Al-Quran Turun Kan Di Ruang Kosong Ya Turun Yang Dibalut Oleh Budaya Arab Maka Esensinya Boleh Disampaikan Ke Nusantara Bukan Budayanya Esensinya 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 Oh Jadi Disitu Berarti Ulama-ulama Itu Berperan Penting Untuk Membosokkan Atau Mencerdaskan Masyarakat Masyarakat Jadi Seperti Itu Wah Parah Nah Sama Dengan Masalah Habib Tadi Kan Kita Juga Harus Berani Negur Kalau Ada Habib Kalau Tidak Ada Habib Misalnya Indonesia Tidak Merdeka Misalnya Kita Harus Negur Itu Tidak Benar Seperti Itu Gitu Karena Kemerdekaan Indonesia Itu Sendiri Sebuah Proses Yang Terjadi Di Dunia Jadi Seandainya Tidak Ada Bomatum Dan Sebagainya Ya Juga Belum Tentu Merdeka Gitu Jadi Itu Sebuah Proses Nah Proses Itu Siapa Yang Bisa Ngambil Keuntungan Ya Jadi Jadi Misalnya Ini Nanti Ada Perang Bunya Ketiga Misalnya Itu Kan Semua Utang Pihutang Itu Dinolkan Nah Ketika Dinolkan Kan Tetap Aja Ada Orang Yang Tidak Bisa Mengambil Keuntungan Ya Sehingga Dia Tetap Jadi Bangsa Yang Utang Lagi Ya Kan Tapi Ada Bangsa Kan Oh Mumpung Sekarang Sudah Nol Saya Bisa Bangkit Tanpa Utang Lagi Jadi Seperti Itu Ya Dan Saya Dimana Mana Itu Mengatakan Kemerdekaan Itu Harus Diisi Yang Positif Yang Positif Itu Apa Harus Berusaha Tidak Utang Harus Berusaha Kerja Keras Harus Berusaha Menimba Ilmu Yang Baik Itu Isinya Kita Merdeka Itu Ya Kalau Masih Utang Ditumpuk Ya Kalau Utang Terus Kita Sulit Untuk Bangkit Karena Tidak Ada Negara Yang Memberikan Utangan Itu Kita Bisa Maju Bener Juga Jadi Hal Semacam Itu Harus Dipahami Makanya Misalnya Ada Habib Untuk Kalau Tidak Ada Ya Kita Harus Berani Negur Kalau Ketemu Orang Habib Jangan Begitu Justru Anda Kalau Tidak Ada Negara Ini Belum Tentu Loh Bisa Enak Harus Dibalas Begitu Harus Dibalas Begitu Tapi Gini Pak Jadi Orang Orang Sekarang Masyarakat Khusususnya Netizen Di Medsos Itu Pada Banyak Yang Gak Terima Karena Perilaku Oknum Oknum Habib Yang Tidak Bisa Diteladani Seperti Itu Sampai Mereka Membuat Sebuah Apa Namanya Tuntutan Gini Aje Biar Clear Gak Ribut Melulu Soal Habib Ayo Kalau Berani Tes DNA Gitu Tes DNA Gitu Digembar Gemborkan Gitu Dan Kemudian Beberapa Tokoh Habib Habib Itu Bicara Memberikan Semacam Kaya Ultimatum Gitu Ya Tes DNA Itu Haram Gitu Nah Ini Tes DNA Itu Bisa Menjadi Solusi Gak Menurut Pak Kujim Biar Kita Clear Persoalan Habib Yang Asli Atau Yang KW Gitu Ya Jadi Begini Masyarakat Atau Kelompok Masyarakat Menuntut Untuk Tes DNA Itu Benar 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 Karena Menuntut Itu Berarti Ingin Verifikasi Validasi Validasi Ya Kan Sebab Kalau Kita Yang Omong Omong Kan Gak Pernah Sampai Jadi Benar Oke 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 Nah Jadi Siapa Beranian Tes Teman-teman Setuju gak Ini Tes Habib Tes DNA Warhabib Nah Sedangkan Ya Kan Masalah Itu Haram Dan Itu Ya Tidak Ada Kaitannya Karena Tidak Seorang Pun Boleh Menyatakan Haram Atau Halal Ya Hanya Hanya Karena Kepentingannya Oh Sip Jadi Al-Quran Itu Menegur Rasulullah Hai Rasul Janganlah Engkau Mengharamkan Sesuatu Yang Allah Telah Halalkan Nah Itu Rasul Saja Ditegur Gak Boleh Mengharamkan Sesuatu Yang Allah Telah Halalkan Apalagi Habib Yang Belum Perpikiran Fair Dengan Cernih Jadi Kalau ada Masyarakat Tau Ya Udah Diuji Itu Sama Saya Pernah Berbukan Masalah Habib Itu Masalah Candi Iya Gimana Tuh Sama Saya Bilang Kalau Kita Misalnya Oh Ini Candi Ini Itu Bisa Saling Debat Saja Tapi Tidak Ada Ujung Kalau Berani Langsung Dilakukan Uji Karbon Dengan Benar Gak Ada Yang Berani Juga Karena Sebelum Ini Candi Candi Itu Main Klaim Oh Ini Diklaim Zaman Segini Diklaim Zaman Segini Seperti Itu Keren Banget Mantap Teman Teman Ini Jadi Verifikasi Atau Validasi Itu Penting Sekali Supaya Kita Tidak Hanya Ribut Dan Tidak Tahu Kebenarannya Ada Habib Yang Di WA Yang Saya Ikuti Langsung Menyatakan Aku Mulai Hari Ini Tidak Mau Lagi Disebut Habib Karena Apa Aku Tes DNA Ternyata Tidak Nyambung Rasulullah Tes DNA Sebagai Seseorang Dia Saya Saya Tes Ternyata Ternyata Tidak Ada Darah Arab Oke Keren Jadi Arab Yang Berujung Rasulullah Itu Tidak Ketemu Arab Itu Sudara Pinggiran Teman Teman Aku Sudah Declare Panggil Peng Jangan Berani Ada Yang Berani Begitu Oke 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 Sudah 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 Berani Karena Dia Kok Anu Saya Kan Teman Teman Dari Orang Jawa Dia Orang Jawa Timur Orang Bangil Jadi Dia Itu Bilang Kok Ribut Habib Habib Ini Saya Nyoba TSDN Adiam Diam Ternyata Hasilnya Kamu Menunjukkan Keturunan Rasulullah Itu Habib Yang Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Habib Yang Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Tapi Kalau Habib Yang Kowar Kowar Belum Selesai Karena Dia Masih Minta Diakui Oke Sip Sip Menarik Bicara Tentang Sunnah Rasul Apa itu Namanya Celana Di Atas Mata Kaki Itu Sunnah Rasul Beneran Bukan Begitu Jadi Pernah Terjadi Suatu Perdebatan Jadi Mengenai Apa Itu Kan ada Perintah Rasul Itu Yang Jangan Sampai Terjadi Kemubadiran Adanya Kain Yang Melebih Yanu Tetapi Suatu Hari Abu Bakar Justru Mengenai Sampai Ini Itu Tanda Kemuliaan Saya Ini Orang Yang Biasa Berhubungan Dengan Rasulullah Jadi Orang Yang Berani Melakukan Tanda Kemuliaan Dia Berani Juga Persedekahan Kalau Dengan Alasan Pendek Nanti Bisa Celan Pendek Jadi Itu Tidak Bisa Rasul Mengingatkan Jangan Sampai Orang Itu Melakukan Sesuatu Yang Sifatnya Itu Mubadir Jadi Itu Urusannya Bukan Celan Singkrang Atau Ngenak Yanu Jadi Salah Pemanaan Itu Istilahnya Jadi Rasul Itu Mengingatkan Masalah Kemubadiran Tapi Dipahami Sebenar Singkrang Nah Itu Saya Pernah Diskusi Sama Teman Celan Singkrang Itu Saya Katakan Terus Serang Rasulullah Ya Tidak Pernah Pakai Celan Singkrang Dia Bingung Loh Kok Tidak Pernah Pakai Celan Singkrang Pak Kamisan Kak Celan An Kan Orang Ngarep Itu Sampai Hari Ini Kamisan Kak Celan An Terus Justru Anda Membela Celan Singkrang Itu Dalilnya Dari Mana Dia Akhirnya Diam Gitu Kan Oke Oke Ya Umat Islam Tersebar Di Dunia Mas Dan Semuanya Itu Menggunakan Style Budayanya Masing Masing Jadi Kita Saja Yang Seolah Budaya Kita Ini Dianggap Rendah Tidak Boleh Begitu Ya Umat Islam Di Turki Beda Dengan Di Arab Ya Kan Orang Arab Sampai Hari Ini Gamisan Tapi Kita Pergi Ke Irak Sudah Celanaan Misalnya Seperti Itu Ke Mesir Celanaan Ya Jadi Tergantung Apalagi Misalnya Di Masyarakat Di Eropa Kan Yang Kerjanya Ingin Praktis Ini Itu Itu Tidak Ada Lagi Gamisan Itu Ya Jadi Seperti Itu Gitu Jadi kan Teman-teman Banyaknya Komentar Pintar Sekali Bapak Ini Belajar Dari Mana Oke Nah Sekarang Aku Mengingin Geser Kalau Di Ajaran Jawa Sendiri Kira-kira Ada Nggak Semacam Kayak Kalau Di Arab Di Islam Gitu Kan Sunnah Rasul Gitu Itu Ada Nggak Sih Satu Tokoh Yang Kemudian Kalau Kemudian Mau Meneladani Tokoh Ini Kamu Mendapatkan Apa Itu Ada Nggak Kira-kira Kalau Ajaran Jawa Loh Kalau Ajaran Jawa Sebagai Orang Jawa Itu Selalu Diajarkan Budi Pekerti Budi Pekerti Budi Pekerti Itu Kan Bahasa Jawa Ya Pekerti Itu Perilaku Perbuatan Sedangkan Budi Itu Artinya Terserahkan Makanya Sebenarnya Kita Tidak Bisa Menyebut Budi Pekertinya Buruk Tidak Bisa Tapi Kita Bisa Menyebutnya Itu Oh Dia Perbuatannya Atau Pekertinya Buruk Kalau Sudah Budi Pekerti Itu Ya Kemuliaan Jadi Disitu Dan Masalah Budi Pekerti Ini Dulu Diajarkan Ya Secara Sosial Jadi Misalnya Kita Ngomong Sama Orang Tua Tidak Boleh Lebih Keras Dari Suaranya Orang Tua Itu Kan Di Jawa Juga Ada Ini Kan Kalau Kamu Berani Berani Seperti Menantang Kepada Orang Kamu Kualak Itu Kan Sama Dengan Orang Arab Kamu Masuk Neraka Itu Kan Cuma Istilah Sehingga Anak Itu Tidak Berani Berbuat Yang Dianggap Bisa Kualak Kalau Masih Bisa Diterima Tapi Kurang Baik Orang Jawa Mengatakan Itu Oraylo Oraylo Itu Kan Dari Kata Elok Artinya Tidak Elok Neroko Gitu Kalau Orang Arab Gitu Lebih Neroko Gitu Kalau Sudah Kualak Itu Nerak Tapi Kalau Oraylo Itu Sama Dengan Orang Yang Berbuah Jahiliah Jadi Seperti Itu Jadi Sama Sebenarnya Setiap Bangsa Itu Punya Tatanan Yang Dianggap Baik Dan Mana Yang Juga Dianggap Buruk Nah Ini Sebenarnya Nggak Bisa Terus Dilangkan Karena Islam Sudah Masuk Gitu Nggak Bisa Esensinya Islam Kan Akhlakul Karima Jadi Kalau Di Dalam Bahasa Hadis Itu Kan Aku Ini Diutus Untuk Mengutamakan Akhlak Yang Mulia Jadi Bukan Menyempurnakan Tapi Mengutamakan Akhlak Yang Mulia Jadi Yang Diutamakan Akhlak Yang Mulia Nah Tentunya Batasan Akhlak Mulia Itu Esensi Sedangkan Bentuknya Bentuknya Ya Berbeda Antara Orang Arab Dengan Orang Kita Bentuknya Jadi Orang Kita Misalnya Kita Lewat Di Depan Orang Tua Ya Harus Merunduk Ya Kan Nah Itu Kalau kita Tanya Itu Mulia Tidak Mulia Karena Kita Ngajarkannya Begitu Tapi Orang Arab Kan Gak Pakai Merunduk Tapi Bagi Sana Ya Itu Mulianya Sana Gitu Jadi Tapi Esensinya Itu Tidak Melanggar Apa Yang Sudah Diajarkan Oleh Para Leluhurnya Jadi Semacam Itu Nah Sekarang Kita Masuk Ke Moderasi Beragama Pak Kojim Yang Kapan Hari Panjangan Diundang Oleh Kementerian Begitu Ya Moderasi Beragama Itu Apa Si Pak Kojim Ya Jadi Ini Teman-teman Semuanya Pada Tanggal 7 Mei Yang Lalu Saya Ini Ditunjuk Ya Sebagai Salah Satu Orang Yang Menjadi Pembicara Di Kementerian Dalam Negeri Dan Agama Ya Untuk Membahas Moderasi Beragama Jadi Jurubicaranya Hanya Dua Saya Sama Profesor Ali Nurdin Profesor Ali Nurdin Profesor Ali Nurdin Itu adalah Wakil Rektor Universitas Al-Quran Jadi Yang Dulu Institut Ilmu Al-Quran Dulu Sekarang Sekarang Namanya Universitas Apa Moderasi Beragama Itu Jadi Bagaimana Mengimlima Mengimplementasikan Ayat Ayat Al-Quran Itu Dalam Kehidupan Beragama Sehingga Agama Yang Diterapkan Ini Menjadi Rahmatan Nilalamin Itu Namanya Moderasi Jadi Kalau kita Misalnya Membaca Dalil Terus Tapi Membetahkan Orang Kita Itu Artinya Tidak Rahmatan Nilalamin Jadi Seorang Beragama Yang Rahmatan Nilalamin Dia Tidak Ingin Menyakiti Pihak Lain Jadi Ayat Boleh Jadi Sama Tetapi Implementasinya Bisa Berbeda Jadi Seperti Itu Mas Indra Itu Tahun Jawabnya Siapa Membangun Sebuah Gerakan Moderasi Beragama Ini Yang Di Garya Depan Sebenarnya Siapa Pak Khojim Jadi Saya Juga Sampaikan Siapa Yang Bisa Memberikan Keteladanan Dan Memberikan Apa Ini Istilahnya Petunjuk Ya Dalam Moderasi Beragama Ya Para Kiyai Para Ulama Guru Guru Ini Ya kan Jadi Kalau ada Ayat Ya Ayat Terus Dibaca Itu Kita Tidak Boleh Langsung Kita Tafsirkan Begitu Saja Contohnya Contohnya Misalnya Ayat Apa Contohnya Banyak Misalnya Contoh Contoh Konkretnya Begini Misalnya Di Al-Quran Itu Ada Ayat Surat Ataubah Dan Panjunglah Orang-orang Kafir Itu Sampai Di titik Itu Panjunglah Orang-orang Padahal Disitu Itu Karena Ketika Perang Dan Orang Kafir Yang Sudah Diajak Dama Itu Tidak Bisa Jadi Surat At-Taubah Itu Riwayatnya Sendiri Itu Perjanjian Damai Tapi Terus Ternyata Pihak Yang Kafir Itu Tadi Itu Melanggar Perjanjian Damai Itu Nah Nah Maka Maka Karena Dilanggar Jadi Rasul Perintahkan Ya sudah Kita Perang Mengajarkan Kita Didamai Ternyata Tidak Mau Damai Nah Otomatis Perang Kan Harus Punya Sikap Panjunglah Mereka Tapi Kan Ayat Itu Tidak Tidak Apa Ini Putus Disitu Ya Kecuali Orang-orang Yang Telah Mengikat Janji Dengan Engkau Nah Jadi Dia kafir Tapi Mengikat Janji Aku Gak Melok-melok Misalnya Ya Kan Gak Gitu Ya Aku Koncoy Itu Mengingkari Itu Kalau Saya Enggak Saya Setia Sesuai Anu Nah Jadi Yang Itu Kan Gak Boleh Nah Ini Kan Bisa Menjadi Radikal Kalau Hanya Memotong Sebuah Ayat Ya Kan Misalnya Lagi Menerjemahkan Surat Apa Itu Al-Anfal Surat 8 Ayat 17 Disitu Kan Ayatnya Bunyinya Begini Sesungguhnya Bukan Kamu Yang Membunuh Melainkan Allah Ya Kan Nah Kalau Dipotong Seperti Itu Akhirnya Orang Loh Aku Membela Islam Kok Jadi Membunuh Orang Itu Bukan Aku Loh Pada jihad Bomboman Semua Jadi Situ Maka Kita Harus Lihat Ya Itu Kan Ketika Terjadi Komando Perang Terjadi Komando Perang Jangan Takut Jangan Mundur Ya Gitu Misalnya Indonesia Kan Ngirimkan Tentara Ketimur Tengah Misalnya Anda Anda Harus Bisa Mencegah Perdamaian Antara Palestina Dan Israel Misalnya Ya Terus Terus Ternyata Yang Didamaikan Ini Kan Nggak Mau Ya Kan Bahkan Merangsek Mau Memerangi Terangi Saja Kalau Toh Iya Kamu Damaikan Itu Terbunuh Bukan Kamu Yang Bunuh Spirit Spirit Dan Motivasi Spirit Dan Motivasi Nah Itu Perlunya Moderasi Beragama Itu Oke 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 Nah Banyak Orang Yang Tidak Paham Kan Jadi Pada Ayat Ini Langsung Diterapkan Dalam Kehidupan Tapi Kebanyakan Orang Awam Khususnya Teman-teman Yang Belum Belajar Lebih Dalam Itu Pada Protesi Kenapa Islam Itu Kan Terlihat Di Al-Quran Itu Sejarah Kita Belajar Bagaimana Kita Bisa Dame Kalau Yang Kita Belajari Adalah Tentang Sejarah Peperangan Itu Bagaimana Pak Kocit Ya Gini Itu Juga Kita Bicarakan Pada Waktu Saya Menjadi Salah Seorang Narasumber Ya Al-Quran Itu Sendiri Sebenarnya Hanya 5% Yang Bersifat Istilahnya Itu Jelas Maksudnya Kalimatnya Itu Enggak Mutasabihat Ya Enggak Mutasabihat Ya Yang Langsung Apa Itu Merupakan Mukhamat Langsung Dibaca Dan Bisa Dimengerti Oke Oke Artinya Apa Yang 95% Metafor Metafor Ya Kan Nah Jadi Di dalam Memahami Hal Seperti Ini Ya Kan Jangan Yang Terus Ayat-ayat Perang Itu Ditafsirkan Secara Apa Ini Harfiah Jangan Ya Kan Jadi Misalnya Begini Misalnya Ya Kayak Di Al-Quran Itu kan Ada Barang siapa Mencuri Potong Tangannya Ya kan Lah Itu ada Negara yang Menerapkan itu Yaitu Sudan Ternyata Ternyata Tidak Berhenti Pencuri Itu Dan Pencuri Itu Malah Bertambah Malah Bertambah Ketika Ditanya Loh Kan Dihukum Potong Tangan Loh Lebih Baik Dipotong Tangan Tapi Negara Memberi Makan Daripada Saya Tidak Bisa Mencari Makan Dengan Benar Realistis Nah Iya Makanya Kita harus Melihat Berapa Mananya Itu Potong Tangan Itu Artinya Ya Manusia Itu Harus Dibina Agar Tidak Bisa Lagi Ya Berbuat Keburukan Jadi Dibina Sehingga Dia Mencegah Diri Untuk Berbuat Mencuri Jadi Potong Tangan Itu Disitu Bukan Tangan Begini Itu Dan Saya Juga Pernah Diskusi Masalah Itu Kalau Potong Tangan Mana Yang Harus Dipotong Jericinya Pergelangannya Ya Kan Kan Jadi Repot Semuanya Ya Kan Itu Satu Terus Kedua Apa Yang Dicuri Sehingga Orang Itu Dipotong Langannya Nah Jadi Memahami Ayat Begitu Nanti Jadi Radikal Gitu Makanya Pentingnya Moderasi Beragama Jadi Disitu Kita Ini kan Selalu Disuguhi Tokoh Tokoh Yang Dianggap Alim Selalu Di luar Negara Kita Di luar Nusantara Sementara Ada gak sih Sebenarnya Tokoh Tokoh Yang bisa Dijadikan Panutan Dari Nusantara Itu Itu Kemarin Ini juga Saya Jelaskan Mas Indra Bahwa Ya Satu Ayat Itu Dalam Penerapannya Kan Bukan Hanya Penafsiran Semata Tapi Juga Harus Ada Orang Yang Menjadi Teladan Ya Kan Kan Tidak Bisa Kan Ayat Ditafsirkan Begini Terus Diterapkan Kan Tidak Bisa Kan Ada Orang Yang Oh Ini Artinya Begini Terus Diterapkan Dalam Kehidupan Nah Itu Saya Minta Jangan Tokoh-tokoh Di Timur Tengah Ya Kita Itu Tidak Pernah Tahu Kalau Tokoh Di Timur Tengah Itu Ya Semua Ya Kalau Yang Islam Tentu Nanti Berakar Dari Rasulullah Berakarnya Tapi Dalam Implementasinya Kan Sudah Sudah Jauh Ya Kan Nah Misalnya Apa Itu Di Arab Sendiri Ini Jadi Sebelum Kita Beri Contoh Yang Lain Jadi Arab Sendiri Suatu Hari Abu Bakar Umar Itu Ya Ditanya Oleh Nabi Muhammad Ketika Ya Bisa Menangkap Tawanan Perang Badar Jadi Dalam Perang Badar Ini Kan Musuh Musuh Terhadap Kalim Muslim Yang Baru Tumbuh Itu Bisa Tertangkap Nah Itu Nabi Mencoba Ya Istilahnya Ngetes Antara Umar Dan Abu Bakar Ketika Umar Ditanya Eh Umar Bagaimana Pendapatmu Terhadap Tawanan Ini Wah Kalau saya Ngikuti Seperti Nabindu Saja Tawanan Ya Dibunuh Saja Toh Nanti Kalau Diampuni Mungkin Nyerang Lagi Tapi Abu Bakar Tidak Ya Rasulullah Umat Atau Kaum Kita Itu Masih Banyak Yang Bodoh Jadi Tawanan Kita Lepas Setelah Bisa Mengajarkan Tulis Dan Baca Setelah Dua-duanya Ini Apa Itu Ditanya Oleh Rasulullah Dan Masing-masing Menjawab Rasulullah Tidak Nyalakan Satu Ya Umar Jawabanmu Benar Ketika Begitu Kan Umar Aku Benar Kan Bisa Begitu Ya Abu Bakar Jawabamu Benar Tapi Untuk Saat Ini Yang Bermanfaat Dan Berguna Itu Yang Disampaikan Oleh Abu Bakar Jadi Artinya Rasul Pun Tidak Ingin Ada Orang Jawab Terus Kamu Salah Begitu Kan Kita Ini Sering Ada Jawaban Yang Abu Abu Ya Kan Namanya Abu Abu Kalau Salah Disalahkan Kedua Doanya Kalau Benar Dibenarkan Kedua Doanya Tapi Orang Beragama Dalam Moderasi Beragama Itu Harus Bisa Mengambil Sikap Masalahnya Kita Harus Mengambil Sikap Dan Bunyinya Harus Sesuai Dengan Al-Quran Yaitu Menjadi Rahmat Il Alamin Orang Tidak Malah Ketakutan Orang Tidak Malah Dan Ini Juga Saya Sampaikan Kepada Para Netizen Itu Jangan Sampai Juga Berpikiran Kenapa Yang Ditanyakan Yang Di Otak Atik Agama Islam Saja Ya Kan Sering Ada Begitu Karena Pak Wajib Agamanya Islam Bukan Saya Agama Islam Karena Masyarakat Indonesia Itu Mayoritas Itu Beragama Islam 87% Jadi Mayoritas Ini Tidak Boleh Langkahnya Keliru Sebab Kalau Keliru Perbahaya Terhadap Bangsa Ini Jadi Dimohon Jadi Jangan Kok Ini Otak Otak Islam Terbukan Itu Siapa Lagi Yang Membenahi Kalau Bukan Orang Islam Itu Sendiri Nah Di Antara Orang Islam Banyak Di Antaranya Saya Cuma 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 Di Antara Toko Orang Nusantara Nah Orang Nusantara Banyak Misalnya Gini Diawali Dengan Cokoraminoto Oh Sip Itu Diawali Bagaimana Cokoraminoto Membangun Kebangsaan Itu kan Contoh Konkret Terus Ada Haji Saman Hudi Jadi Ketika Bisnis Itu Seperti Orang Nusantara Ini Tersekat Oleh Belanda Dia Membuat Organisasi Syarikat Dagang Islam Yang Nanti Akhirnya Ketemukan Syarikat Dagang Islam Haji Saman Hudi Dengan Pemikiran Kebangsaannya Cokoraminoto Jadi Seperti itu Di kemudian hari Misalnya Hasim Asyari Mengumandui Ketika Bung Tomo Minta Suatu Saran Jadi Ini Belanda Gini-gini Boleh kita Serang Kita lawan Ayo Nah itu kan Contoh Ahmad Dahlan Ahmad Dahlan Itu ketika Indonesia Pendidikan Itu Kita tahu Kan Terlalu Sedikit Ya Maka Dengan Mendirikan Muhammadiyah Itu Bukan Mendirikan Sekedar Organisasi Yang Berbeda Dengan Yang Lain Tapi Disitu Bagaimana Sekolah-sekolah Akhirnya Bisa Dibangun Ya Terus Rumah Sakit Bisa Dibangun Lalu Yayasan Yatim Piatu Bisa Dibangun Ya Yang Kemudian Akhirnya NU Pun Akhirnya Mengikuti Jejak Itu Ya Di NU Mendirikan Yang Namanya Apa itu Pendidikan Pendidikan Di bawah Naungan NU Dengan Nama Alma Arif NU Ya Seperti itu Jadi Itu Toko-toko Kalau tidak Tidak Sampai Berpikir Sampai Seperti Itu Ya Nah Ini Kita Banyak Sekali Sampai Yang Terakhir Misalnya Almarhum Buya Safi Ima Arif Ya Ya Masih Berpikir Bagaimana Bisa Parawat Pluralisme Pluralisme Itu Tetap Tumbuh Tapi Ngomong-ngomong Soal Haos Cokro Aminoto Dan Beberapa Toko-toko Yang Lainnya Gitu Ya Pak Kocim Denger Lagi Ngobrol Sama Cokro Aminoto Baru 30 Menit Ngobrol Di Dalam Kereta Turun Dari Kereta Anak Muda Hidupnya Bisa Berubah Gitu Termasuk Kemudian Bung Hatta Sama Bung Karno Katanya Ngekos Di rumahnya Cokro Aminoto Dan Dia Bisa Menjadi Fading Faders Luar Biasa Dan Kiageng Surya Mentaram Juga Sama Jagongan Tiba Tiba Sepulang Jagongan Masalah Yang Ruwet Ruwet Pada Selesai Semua Yang Tadinya Sakit Pada Bisa Sembuh Seiring Berjalannya Waktu Kenapa Ada Apa Dibalik Toko Orang Orang Yang Hebat Seperti Itu Kok Dekat Dengan Mereka Bisa Mengubah Jalan Hidup Bisa Menyelesaikan Berbagai Macam Masalah Apa Yang Terjadi Pak Kocim Iya Kan Gini Mas Ketika Seseorang Itu Berusaha Melakukan Perbuatan Yang Sebut Akhlakul Karimah Misalkan Kita Dihina Kita Tidak Marah Kita Di Apa Itu Bully Misalnya Kita Juga Tidak Mau Membalas Dan Sebagainya Dalam Kondisi Demikian Kita Itu Disebut Dalam Filosofi Jawa Kita Memiliki Perbawa Perbawa Dengan Perbawa Itulah Akhirnya Orang Percaya Jadi Contoh Di dalam Kehidupan Tidak Usah Jauh Jauh Ada Seorang Teman Yang Ketika Saya Pada Waktu Itu Buku Sunan Kalijogo Yang Dicetak Itu Ada Seorang Teman Yang Membeli 40 Eksemplar Saya Tanya Kok Banyak Bener Apa Dicual Lagi Enggak Saya Cuma Mau Berbagi Dengan Teman-teman Dekatnya Jadi Jadi Teman-teman Dekat Orang Yang Beli Itu Berbagi Lalu Lalu Laporan Ternyata Ada Yang Siapa Ahmad Hojim Itu Jadi Buku Tidak Mau Di Kemudian Hari Karena Ini Kumpulan Teman-teman Pada Baca Tidak Ada Eh Masih Ada Itu Buku Jadi Seperti Itu Jadi Cokra Minoto Tidak Punya Pikiran Yang Lain Kecuali Menyampaikan Apa Yang Ada Di Indonesia Jadi Orang Bisa Mengikuti Kita Pun Hari Ini Juga Begitu Jadi Kita Kalau Misalnya Selalu Menyampaikan Apa Yang Baik Yang Itu Terus Kita Tidak Pernah Tersinggung Ya Akan Dikuti Orang Itu Mungkin Rahasianya Pak Hojim Meskipun Menjelaskan Banyak Hal Yang Sifatnya Menurut mainstream Kontroversial Dan Lain Sebagainya Tapi Tenang Tenang Aja Aman Aman Aja Tidak Terima kasih Tapi Boleh Nggak Apa Diceritakan Nulis Buku Yang Sangat Spektakuler Seperti Itu Banyak Dicari Orang Bestseller Dan Seterusnya Itu Ada Nggak Semacam Laku Tertentu Ritual Tertentu Barangkali Sebagai Orang Jawa Sebagai Seorang Muslim Begitu Yang Dilakukan Pak Kojim Supaya Kemudian Dalam Penulisan Itu Bener-bener Terbimbing Begitu Bahasanya Apa Kira-kira Pak Kojim Laku Laku Kan Mula-mula Tidak Karena Kita Mau Nulis Terus Punya Laku Tapi Segenap Peristiwa Yang Kita Alami Kita Renungkan Jadi Sebelum Jauh Sebelum Saya Menulis Itu Saya Senang Debat Agama Itu Nah Ini Kan Ini Saya Sampaikan Senang Ya Apalagi Masih muda Karena Masih umur 20 Ya Debat Agama Jadi Kalau Ketemu Orang Gitu Kalau Dia Ngeyel Ya Saya Ngeyel Tapi Suatu Hari Ketemu Orang Yang Tidak Demikian Ya Gini Loh Mas Ya Kita Boleh Saja Pendapat Itu Berbeda Dan Kalau Dicek Memverifikasi Kebenarannya Kita Pun Gak Bisa Kita Paling Adu Mulut Berdasarkan Logika Masing-Masing Jadi Ya Mas Jangan Marah Deh Kalem Saja Dulu Akhirnya Pulang Itu Megeli Ya Juga Itu Bertumpuk Lama-lama Itu Bertumpuk Terakumulasi Ya Suatu hari Juga Gitu Ditanya Oleh Seorang Guru Bukan Guru Saya Ini Guru Sekolahan Lain Kebetulan Saya Punya Sepupu Yang Diajar Diajar oleh Guru Itu Nah Riwayatnya Itu Liburan Sekolah Oleh Sepupu Mas Ayo Anu Soan Ke Guru Ini kan Liburan Aku kan Gak Kenal Saya Bilang Gitu Gak Apa-apa Saya Baik Sekali Sama Guru Itu Saya Datang Ngobrol Ngobrol Dia Itu Bilang Saya Ini Kejawen Jadi Guru Itu Bilang Saya Ini Kejawen Ya Nah Ini Kalau Siapa Mas Namanya Tanya ke Saya Gitu Kocim Pak Oke Mas Kocim Gini Ya Mas Kocim Agama Islam Ya Pak Gitu Saya Jawab Dengan Baik Boleh Tanya Saya Tentang Agama Islam Ya Silahkan Pak Gitu Kan Jadi Orang Itu Begini Mas Saya Ini Heran Terhadap Umat Islam Nah Tentu Kan Kita Mulai Tanggal Heran Kena Apa Gitu Kan Ya Ada Pak Orang Orang Kejawen Itu Kan Juga Ada Yang Apa Ini Kalau Meditasi Ada Menghadap Pada Tertentu Gitu Kan Ya Dikatakan Musrib Katanya Jadi Itu Berarti Nyembah Yang Di Depannya Itu Nyembah Pohon Iya Meditasinya Itu Memang Di Bawa Pohon Gitu Orang Islam Itu Kan Coba Saja Menyembah Batu Di Arab Sana Gitu Kan Saya Juga Tenang Menjelaskan Ya Yang Saya Ketahui Pak Di Sana Itu Hanya Untuk Apa Itu Sebagai Peragaan Kesatuan Umat Jadi Tidak Nyembah Batu Saya Suka Menjawab Begitu Oh Iya Mas Memang Menyembah Dan Tidak Itu Kan Dari Sisi Orang Yang Melihat Bagi Saya Kan Gak Salah Kan Ngatakan Orang Isol Nyembah Batu Jadi Disitu Jadi Disini Akhirnya Saya pulang Mikir Lagi Ada Kontemplasi Baru Lagi Karena Senang Berdiskusi Ya Kan Dan Dari Awal Itu Harus Kita Niat Diskusi Itu Tidak Untuk Bertengkar Jadi Itu Banyak Ketika Pulang Ada Ya Sama Suatu hari Saya Ini Malah Ngobrol Sama Orang Jepang Ya Kan Saya Tanya Namanya Itu Hadano Jadi Orang Jepang Itu Namanya Itu Hadano Ya Suatu Hari Kami Itu Lagi Filtrip Lalu Setelah Makan Malam Sudah Nyantai-nyantai Gitu Saya Tanya Jadi Kalau Bahasa Indonesia Itu Gini Boleh Saya Bertanya Kepada Anda Tentang Sesuatu Boleh Boleh Gitu Anda Agama Apa Orang Jepang Sebenarnya Tidak Suka Ditanyai Agama Itu Ya Sebenarnya Di Jepang Sehingga Ada Urusannya Agama Itu Saya Tahu Cuma Kalau Secara Pribadi Anda Itu Agama Apa Dia Jawab Agama Sintu Bukan Budis Bukan Tapi Dia Masih Menjelaskan Tapi Sebenarnya Sintu Pun Tidak Bisa Disebut Agama Karena Itu Adalah Ajaran Luhur Jadi Tidak Mengikat Seperti Orang Anu Begitu Jadi Ada Tuhannya Ya Oh Iya Sintu Itu Menyembah Tuhan Gitu Terus Berapa Tuhan Yang Disembah Itu Tuhannya Itu Thousand Jadi Ribuan Kalau Dibuat Paling Mendekati Berapa Dia Jawab Mister Hadano Itu Kira Kira Lima Ribu Lima Ribu Tuhan Kocincang Gitu Kan Nah Katanya Ya Katanya Kalau Tuhan Itu Banyak Itu Malah Tidak Tercipta Alam Semesta Royoan Royoan Rebutan Benturan Sesama Tuhan Langsung Saya Tidak Menyangka Ada Jawaban Dari Mister Hadano Itu Gimana Gimana Tuhan Itu Kan Maha Pandai Kocincang Iya Orang Pandai Itu Bisa Bekerja Sama Jadi Kalau Tuhan Sampai Tuhan Buduh Nah Jadi Seperti Itu Jadi Dari Situ Pulang Sumpah Jadi Sering Kita Itu Ya Meyakini Kebenaran Itu Hanya Karena Ego Kita Kita Tidak Mau Tahu Bagaimana Orang Itu Punya Apa Itu Listening Punya Penalaran Sampai Kepada Tuhan Itu Saya Pun Seumur Hidup Baru Ketemu Jawaban Itu Tuhan Itu Jadi Tuhan Api Tuhan Air Tuhan Ugar Tuhan Sama Tembuk Oke 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 Coba Seumur Hidup Baru Ketemu Seperti Itu Jadi Akhirnya Kita Menjadi Kumpulan Banyak Orang Punya Kearifan Nah Disitulah Mendidik Diri Kita Secara Pribadi Ini Pelan Pelan Terus Kita 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 Nggak Perlu Meraih Menang Menangan Sekedar Apa Itu Enggak Suka Sekedar Anu Itu Jadi Seperti Itu Yang penting Kalau Misalnya Saya Mempertahankan Kebenaran Kebenaran Itu Cukup Saya Implementasikan Tapi Tidak Perlu Menyalahkan Orang Lain Dirinya Salah Gitu Cukup Kita Itu Ini Saya Percaya Ini Benar Sudah Saya Lakukan Tapi Saya Tidak Menganggap Orang Lain Salah Memang Bukan Agamanya Tidak Sama Yang Disitu Jadi Tidak Ada Laku Puasa Khusus Tidak Ada Tidak Karena Perenungan Yang Terus Menerus Yaitu Dari SLA Itu Ya Kan Setiap Orang Itu Ada Yang Dari Kecil Senang Merenung Ya Kan Memang Itu Fatalnya Itu Gini Sering Orang Ketika Sudah Mahasiswa Barukan Diskusi Debatan Nah Itu Biasanya Terjebak Pada Fanatisme Tapi Kalau Kita Senang Dari Sejak SMA Ya Senang Itu Diskusian Gitu Ya Itu Tadi Mula-mula Saya Ini Ya Kita Tau Kan Diajari Orang Islam Itu Membela Kebenaran Itu Fanatisme Keluar Jadi Kalau Enggak Yang Saya Pahami Itu Salah Tapi Ketika Ketemu Orang Yang Bijak Ternyata Jawaban Itu Tidak Terpikirkan Oleh Diri Kita Sendiri Ya Kayak Itu Tadi Dari Orang Kejawen Mas Itu Kan Cara Orang Melihat Orang Lain Saya Tetap Menganggap Mas Kocim Yang Perkam Islam Nyembah Batu Seperti itu Tidak salah Dari sisi saya Bukan dari sisi Mas Kocim Oke Karena Tuhan Maha Pandai Maka Bisa Bekerja Sama Tidak